Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rojinaim di channel kita Alhamdulillah sekarang subscribernya udah sampai hari ini tuh 606 ya, kalau gak salah Terima kasih untuk teman-teman yang udah support ya dengan cara subscribe di channel kita Semoga terus bisa memberikan manfaat dan juga informasi-informasi yang berguna Baik dari segi hal teknologi ataupun bisnis dan juga hiburan yang sering kita upload ya Gak terlalu sering sih Oke sekarang kita akan mereview sekaligus unboxing sebuah feature phone yaitu Alcatel yang tipenya 1054D ya Atau 1054D juga disebut sebagai 1054E ya, jadi 1054D dan E Jadi ini salah satu feature phone yang ternyata sudah garansinya itu resmi ya Jarang-jarang yang HP kecil yang ini harganya sekitar 100 ribuan lebih sedikit Kalau untuk harga online mungkin ya Tapi untuk ecerannya mungkin sekitar 150 ribuan dan mungkin sebagian toko ada yang jual 200 ribuan ya Tapi untuk ecerannya untuk harga grocerynya itu ataupun harga online itu sekitar 100 ribuan ya Atau bahkan ada yang di bawahnya Dan ini saya juga tertarik itu karena garansinya ini thumb ya Berani dikasih garansi thumb berarti kan ada suatu kelebihan dalam HP ini gitu Berarti gak sembarangan HPnya dibandingkan HP-HP feature phone yang Cina-Cina yang lain itu ya Oke langsung aja ini sebenarnya saya sudah sobek untuk segel thumb-nya Ataupun label thumb-nya Ini dia kemasannya atau kotaknya warna biru dan putih khas dari Alcatel Dan ini adalah desain dari Alcatel tersebut ya feature phone ini Desain ini simple sih menurut saya Tapi nanti kita lihat hasilnya Ataupun bentuk aslinya Ini di sebelah kanannya ada technical specification 1,8 inch display rear camera PDF flyer dan FM radio game love games Computable with microSD up to 32GB ya Dual SIM dan dual standby Berarti duanya bisa dipakai SIM-nya Dan juga ada support memory Oke sebagian atas kirinya ini bahasa apa nih Bahasa Cina, bahasa Arab juga ada Itu aja sih untuk dari kemasannya cantik ya Bagus Dan ini lumayan berat ya dibandingkan dengan HP-HP feature phone yang lainnya Langsung aja kita buka Di sebelah sini Oke Oke ini dia HP-nya unitnya Lumayan berat ya Lumayan berat Kita buka dulu Aksesoris-aksesoris yang ada di dalamnya Ini ada beberapa sini Lumayan banyak ya Harga sebegian Garansi TAM Dan juga Apa namanya Ini saya sebenarnya main PUBG Sudah mati duluan Jadi nunggu-nunggu Buat apa dulu Buat konten Oke Untuk aksesorisnya sendiri ada beberapa Yang pasti kitabnya ya Ini ada kitabnya aja Sudah ada 1, 2, 3, 4 4 kitab Dan juga Ada kepala chargernya Kemudian Kemudian Ada Oh headset Ada headset ya Ada headsetnya Kemudian tentunya kabel data Dan juga baterai Jadi ini lumayan lengkap sih menurut saya Lumayan lengkap ya Ada 4 Sektoris Yang terutama itu headset ya Jarang-jarang ada HP-picture phone yang ada headsetnya Langsung aja ya Kita lihat unitnya Ini dia unitnya Untuk Alcatel 1054D ya 1054D Bentuknya Mirip-mirip Nokia Dan HP-picture phone pada umumnya Dan ini lebih tegas sih menurut saya Dan pinggirannya ini agak-agak tajam sih Tapi bagus sih Jadi genggamnya itu solid gitu Dan dari Keypadnya sendiri Empuk ya Ini dari bahan Dove sih Empuk sih menurut saya Dan dari bodynya sendiri Ini mirip-mirip Nokia ya Nokia 105 New itu Untuk bodynya ya Struktur bodynya sendiri Tapi untuk desainnya beda Dan dia ada kameranya Dan juga logo Alcatel di belakangnya Bagian atas ada untuk headset Dan juga ini untuk lampu ya Itu aja Langsung kita buka bagian dalamnya Untuk lihat isinya Oke disini seperti biasa Picture phone lainnya Ada dual SIM SIM 1 dan SIM 2 Dan juga ada tempat memori Dan ini solid ya Beda saya Kalau pegang-pegang HP HP Picture phone lainnya itu Ini solid sih Mirip-mirip kita megang Nokia Kalau untuk solidannya Sekarang kita coba Hidupkan ya Ini baterainya Ini baterainya Dan saya suka dengan Kelengkapannya ya Ini termasuk Lengkap sih Menurut saya Oke ini baterainya Ini baterainya Dayanya Ataupun kapasitas Baterainya Ini sebesar Blur Nampak ya Ini baterainya Sebesar 800 mAh Nampak tadi tuh Kamera Agak ngacu Jadi besarnya ini 800 mAh Kas Picture phone Kita coba hidupkan Oke Jadi untuk Bexionnya itu aja Tung Selesai Oke Dari segi Tatar mukanya ini Simple ya Cuma ada radio Kemudian juga Log panggilan Kemudian Musik Kemudian Ini ada Setting Itu alat Dan juga Ini ada Pesan Media File saya Kontak Dan pengaturan Dan Bagus ya Menurut saya Simple ringkas Kita cek dulu Di pesannya Di pesan Ada tulis pesan Kotak masuk Ini agak kabur Gak nampak Kalau disini Kayaknya dia Ada tulis pesan Kotak masuk Konsep Kotak keluar Kotak terkirim Biasanya Untuk kotak terkirim Ini nih Di HP Picture phone Itu gak tersedia Cuma ada di HP-HP Nokia Jadi ini penting Sekali ya Oke Itu aja sih ya Untuk kapainya sendiri Suaranya bisa Diatur disini Dan Apakah ada Tema yang lainnya Bisa kita atur Layar Wallpaper Wallpaper Statis Ada dua ya Oh ini Ada dua Biji Oke itu aja sih ya Dan Kalau dari saya sendiri Ini saya Ya Lumayan direkomendasikan Saya belum coba Untuk telepon Dan Sebagainya Tapi dari segi Pandangan Dari segi First impression Istilahnya Ini Lumayan bisa Untuk dipakai Dan solid sih Enak untuk digenggam Oke sekian dari saya Raju Naim Untuk review kita kali ini Semoga manfaat Jangan lupa komen Like dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa